Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang ciri-ciri Ramalan Jayabaya atau ciri-ciri pengganti Presiden Jokowi Sesuai dengan Ramalan Jayabaya yang asli Dan mungkin di luar sana juga banyak orang yang memiliki Kitab-kitab Ramalan Jayabaya Dan mungkin setiap orang memiliki versinya masing-masing Dan memiliki penafsirannya masing-masing Dan saya membuat suatu penafsiran Saya menyatat inti-inti dari pembacaan kitab Jalasutra Bukan Jalasutra tapi kitab Jayabaya yang saya miliki Dan ini berdasarkan versi saya dan pemahaman saya Mungkin setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda Tetapi kalau dasar pokoknya itu sama Pasti pemahamannya tidak jauh beda Intinya tetap sama Tapi sebelum masuk ke dalam video Jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe dan like Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Saya ingin membahas tentang ciri-ciri Ratu Adil Atau ciri-ciri presiden pengganti Jokowi di masa depan Menurut Ramalan Jayabaya yang asli Atau pengganti Jokowi yang asli Menurut Ramalan Jayabaya Yang pertama Dia adalah sosok seseorang Yang yatim piatu Dia tidak memiliki orang tua Bapak dan ibunya sudah mati Jadi dia yatim piatu Yang kedua Dia memiliki Sifat yang terpuji Akhlak moral yang terbentuk Akhlak moral dia sudah terbentuk Melalui berbagai masalah Berbagai rintangan Berbagai cobaan yang sudah dihadapi Yang ketiga Dia tidak memiliki saudara Saat dia menjadi presiden Saat dia menjadi raja Saat dia menjadi pemimpin Dia sudah kehilangan semua saudaranya Tinggallah dia sendiri Lalu Yang keempat dari Kitab Jayabaya Dia berasal dari kekalangan rakyat jelata Atau rakyat miskin Jadi dia bukan orang kaya Bukan anggota DPR Atau MPR Atau anggota-anggota yang lain Tapi dia dari rakyat jelata Rakyat miskin Dan dia sendiri Memiliki hubungan khusus Dengan sang maha kuasa Sehingga dia dijuluki Sebagai piningit Dia memiliki kulit Berwarna coklat muda Atau sawo matang Karena dia memiliki kulit Seperti betara kresna Atau krisna Yang memiliki kulit coklat muda Atau sawo matang Dan dia memiliki hati Yang putih Bagaikan bunga terata Yang baru mekar Yang aroma cemerbek Kehadirannya mudah diketahui Lalu Dia Memiliki pemahaman Tentang Jawa itu sangat kuat Dia memiliki Pemahaman Jawa itu sangat kental Sangat kuat Bahkan dia tahu Banyak hal Tentang selok beluk Tanah Jawa ini Segala kisah Yang ada di Tanah Jawa ini Dia mengetahui semuanya Dan dia memiliki jiwa Seorang pendeta Dia memiliki jiwa Seorang pandito Atau seorang pertapa Orang yang suka Bersemedi Orang yang suka meditasi Orang yang suka merenung Dan dia Pernah berjuang Atau meninggalkan Nampak tilas Di perjuangannya dia Di rumah merpati Tingkat 3 Kata rumah merpati Tingkat 3 Itu berarti Rumah yang diuni Para burung Dimana rumah itu Pasti terbuat dari kayu Entah mirip Seperti pendopo Ataupun yang lainnya Yang terbuat dari kayu Karena biasanya Rumah-rumah seperti itu Biasanya itu diuni oleh burung-burung Maka dari itu Disebut sebagai rumah merpati Lalu Keberadaan pengganti Jokowi ini Ratu Adil ini Itu membuat Tanah di sekitar dia Dimanapun dia berada Tanah di sekitar dia Akan terasa seperti gempa bumi Atau orang Menyebutnya dengan Gonjang Ganjing Jadi dimanapun dia berada Tanah sekitarnya itu Sakankan seperti bergetar Gempa bumi Atau bergonjang ganjing Itu adalah tanda Kehadiran dia Di tempat itu Dan dia sendiri Memiliki tanda Yaitu mata dewa Di dahinya Di dahinya Dia memiliki tanda Mata dewa Sebagai tanda Bahwasannya dia Adalah manusia Setengah dewa Dia bukan manusia biasa Tapi dia adalah manusia Setengah dewa Dia sosok manusia Yang memiliki kekuatan dewa Sosok manusia Yang memiliki kekuatan malaikat Dan Masih banyak lagi Pemahaman-pemahaman Tentang Ramalan Jayabaya Tapi ini ciri-ciri Pengganti Jokowi yang asli Menurut Ramalan Jayabaya Dan pengganti Jokowi yang asli ini Akan dilantik menjadi presiden Akan dilantik menjadi seorang raja Itu ketika tanah air Ketika Indonesia hilang Karena dia dilantik bukan di jaman sekarang Dia akan dilantik menjadi raja Seorang pemimpin ataupun presiden Di jaman baru Di jaman yang akan datang Bukan di jaman sekarang Berarti Bukan di Indonesia yang sekarang Berarti bisa disimpulkan Bahwasannya dia tidak akan memimpin Di Indonesia sekarang Dia akan memimpin Nusantara atau Indonesia Di jaman baru